Pemirsa penutupan Jalan Jati Baru Tanah Abang kini sudah menjadi polemik di masyarakat. Para pedagang dianggap melanggar aturan. Untuk pengetahuan informasi selengkapnya, kita simak laporan reporter kami, Ajang Wulandari dan Juru Kamera, Sadu Santo Budi. Ya pemirsa, pada tagal 26 Maret 2018, pihak Ombudsman selaku badan yang menerima keluhan dari masyarakat melaporkan Pemprov DKI Jakarta kepada beberapa pihak. Di antaranya adalah pihak Kemendagri dan juga Polda Metro Jaya. Terkait dengan laporan ini, pihak Ombudsman menilai bahwa adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI terkait dengan gagasan penutupan jalan di Jati Baru Tanah Abang. Nah, hal ini juga diindikasikan melanggar beberapa undang-undang. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 128 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan juga angkatan jalan. Di mana Pemprov DKI diduga tidak melakukan perizinan yang resmi atau penutupan jalan di Jati Baru Tanah Abang ini dianggap tidak memiliki payung hukum. Terkait dengan ini, pihak Ombudsman sendiri memberikan waktu kepada Pemprov DKI, terutama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kurang lebih 60 hari untuk memperbaiki terkait hal ini. Di mana jika lewat dari waktu yang ditentukan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam akan dinonaktifkan. Tentunya terkait hal ini, pihak Pemprov harus memikirkan matang-matang dan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Dari Jakarta, Aja Mulandari, Sadu Santo Budi, Ayus melaporkan.